assalamualaikum halo apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat dan banyak rejekinya baik jumpa lagi bareng channel Arief bangunan kali ini kita mau berbagi video tentang jendela aluminium dengan ukuran lebar 80 cm dan tingginya 110 cm Oke baik disini kita memakai bahan kusen yang open back yang ukuran 4 inch yang warnanya powder coating brown atau coklat kilap jadi warnanya itu coklatnya mengkilap seperti ini dan ini ajaib sekali sudah langsung jadi ini frame kusennya Oke mantap coklatnya mengkilap bisa buat ngaca mantap sekali oke rencananya untuk jendela bukaan samping atau jendela swing stopernya juga udah kita potong seperti ini stopernya kita pakai stopper rata atau stopper tempel warnanya coklat juga keting-keting udah kita kasih karet bulat karet bulatnya kita pakai yang warna putih karena kita punya stoknya yang warna putih tidak masalah karena posisinya ada di dalam jadi kalau tertutup juga nggak terlihat baik untuk pemasangan stopernya seperti ini kita sedikit masukkan kita mal pakai potongan spigot kita bor dan kita kasih paku rivet 3 untuk bagian tiangnya biar lebih kuat kita pasang stopernya keliling di tiang dan ambangnya nanti pas kalau sudah terpasang di lokasi kita tambah lem silikon lagi di dalamnya agar tidak bocor kalau hujan jadi airnya tidak kerembes atau masuk ke dalam nah seperti ini pemasangannya mudah sekali gampang jimpang tinggal kita bor kita paku rivet kita selesai oke matur sewun yang sudah mengklik video ini yang sudah mendukung channel arif bangunan yang sudah like juga monggo barangkali ada pertanyaan atau yang lain-lain bisa diisi di kolom komentar kita bisa sharing bareng-bareng kita juga lagi belajar di sini belajar bareng-bareng juga oke ikuti terus videonya jangan di skip mantap masih proses pemasangan stopernya oh iya untuk ukuran stopernya kita bisa kurangi misalkan dari tingginya tadi 110 berarti dikurangi 20 kusen satu kusen itu kusen patin itu debelnya 4,5 cm berarti dikurangi 9 cm beri tingginya 110 dikurangi 9 jadinya 101 cm kemudian untuk ambangnya juga sama kita kurangi 9 cm jadi 80 dikurangi 9 cm hasilnya 71 cm kurang lebih seperti itu ini nanti bukaannya swing atau bukaan samping biar sirkulasi udara juga lebih banyak yang masuk jadi permintaan owner nya itu bukaan samping biar sirkulasi udara nya itu lebih sehat karena bukaan samping jadi ini jendela untuk jendela di kamar ini menetapkan bukaan samping ini ini masih proses perakitan stopper sebentar lagi juga selesai Oh ya untuk daun jendelanya kita pakai bahan kesmen gunung 1825 kodenya Oke ini perakitan stoppernya sudah selesai sudah finish Hai dan ini jendelanya sudah rapih sudah selesai Hai daun jendelanya juga sudah terpasang ini ajaib juga ini mantap wujud-wujud langsung jadi mantap sekali engselnya juga udah kita pasang kita pakai engsel kesmen yang 10 inch kita pakai RAM buncis yang tipe kanan seperti ini kita tinggal pasang kaca Oke baik mungkin di video selanjutnya kita akan bagikan proses pemasangan jendelanya Oke mungkin sampai disini dulu video dari Arief bangunan semoga bermanfaat semoga bisa menginspirasi dan jangan lupa untuk di subscribe like dan komennya Oke matur sewun sudah menonton video ini Hai sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum Hai